Ya, sudah masuk 200 chapter lebih, tapi kita masih belum mengetahui dan bahkan belum ada clue sedikitpun siapakah ayah dari Su Ji Woo. Ini adalah salah satu misteri besar di Man Hua El Asit. Kenapa Mimin bilang misteri besar? Tentu saja ada beberapa penjelasan terkait hal tersebut. Kalau kalian tahu ataupun ingat, saat Man Hua El Asit mencapai 100 chapter, autor mengadakan Q&A. Dimana Q&A tersebut diposting di salah satu Instagram ofisial dari Man Hua El Asit. Untuk link Instagram dan juga Q&A-nya nanti Mimin sertakan di kolom deskripsi. Dari beberapa pertanyaan tersebut, ada banyak pertanyaan yang merujuk kepada orang tua dari Su Ji Woo. Entah itu ayahnya ataupun ibunya. Dan yang aneh adalah Son Ji Ho sebagai autor seperti selalu menghindari segera jawaban yang merujuk kepada ayah dari Su Ji Woo. Jika ada pertanyaan mengenai orang tuanya, selalu saja yang ia jawab hanya mengenai ibu Su Ji Woo saja. Karena memang kalau misalkan ibunya sendiri sudah pernah ditampilkan di awal-awal chapter. Walaupun belum dilihatkan secara jelas. Dan tampilan jelasnya juga baru terlihat beberapa chapter ke belakang. Akan tetapi untuk ayah Su Ji Woo ini masih menjadi misteri besar. Entah kenapa menurut Mimin, Son Ji Ho seperti menyiapkan kejutan yang sangat besar untuk sosok dari ayah Su Ji Woo. Karena nampaknya ia masih menutup informasi tersebut dengan sangat rapat. Berbeda dengan informasi terkait dengan ayah ataupun orang tua Kaiden. Son Ji Ho pernah menjawab bahwa Kaiden bahkan tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Tidak hanya itu, Kaiden juga bahkan tidak mengetahui berapakah umurnya sendiri. Nah, dari sini setidaknya kita sudah mendapatkan clue terkait dengan orang tua Kaiden. Tapi, Son Ji Ho sama sekali belum memberikan clue sedikit pun terkait dengan ayah Su Ji Woo. Jika itu teori ataupun asumsi, tentu saja sudah banyak berkeliaran di kalangan para pencinta manhua LSD. Bahkan, Mimin sempat berargumen jika mungkin saja ayah Su Ji Woo merupakan bagian dari top 10 peringkat dunia. Jikalau tidak, setidaknya ia memiliki kemampuan yang setara dengan 10 besar. Karena sebetulnya aneh juga ya, jika misalkan ayah Su Ji Woo merupakan bagian dari top 10, tentunya banyak orang yang mengetahui kemampuannya. Perlu digarisbawahi. Biasanya, keluarga Awe Kan memiliki kemampuan yang sama. Jikalau Su Ji Woo memiliki kemampuan kecepatan, otomatis ada kemungkinan besar ayah Su Ji Woo juga memiliki kemampuan kecepatan. Jika ia merupakan seorang Awe Kan. Dan, jika ia bagian dari top 10, otomatis semua orang pasti mengetahui hal tersebut. Terlebih lagi, jika ia memiliki marga yang sama dengan Su Ji Woo. Karena para reader nampaknya pasti sudah mengetahui jika Ji Woo tidak menggunakan marga ibunya. Karena nama ibu Su Ji Woo adalah Kang Yoo Jong. Yang berarti ia memiliki marga Kang. Sedangkan Ji Woo sendiri memiliki marga Seo. Yang artinya, jika ayah Su Ji Woo merupakan bagian dari top 10, otomatis pasti namanya memiliki marga Seo. Layaknya Su Ji Woo. Dan, orang-orang yang merupakan Awe Kan peringkat dunia pastinya akan langsung mengetahui hal tersebut. Karena memiliki marga yang sama dan juga kemampuan yang sama dengan Su Ji Woo. Tapi, melihat reaksi dari para Awe Kan peringkat dunia yang pernah bertemu dengan Su Ji Woo, nampaknya mereka seperti tidak mengetahui informasi apapun. Dan, itu seperti memberikan sedikit penjelasan bahwa mungkin saja ayah Su Ji Woo bukan bagian dari top 10. Atau jangan-jangan malahan bukan seorang Awe Kan. Tapi, menurut Mimin sih kayaknya Awe Kan. Nah, tapi anehnya adalah kayaknya Kang Yu Jong, ibu dari Su Ji Woo, baru mengetahui keberadaan Awe Kan setelah mencari cara agar Su Ji Woo tidak bisa menggunakan kemampuan Awe Kan-nya. Itu berarti ada kemungkinan jika ayah Su Ji Woo adalah seorang Awe Kan, itu berarti ia tidak menjelaskan atau memberitahukan hal tersebut kepada Kang Yu Jong. Bahkan, ada juga yang pernah berasumsi bahwa mungkin saja itu hanya cinta satu malam. Jadi, setelah berhubungan ayah Su Ji Woo langsung menghilang begitu saja. Dan setelah itu, barulah Kang Yu Jong melahirkan Su Ji Woo tanpa mengetahui lebih dalam siapakah orang yang bercinta dengannya. Terus, ada juga pernah yang memberikan asumsi liar bahwa mungkin saja Su Ji Woo adalah anak dari hasil penelitian. Tapi, nampaknya itu hanyalah asumsi kosong belaka. Intinya, ayah Su Ji Woo masih merupakan misteri. Tapi, mimin sangat yakin sekali akan ada cerita yang nantinya menjelaskan siapakah ayah Su Ji Woo sebenarnya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa terjadi dalam waktu dekat. Karena ya udah 200 chapter loh. Masa sih belum ada clue sedikit pun? Nah, kalau menurut kalian siapa kira-kira ayah dari Su Ji Woo? Dan jangan jawab, ya adalah Kaiden. Itu adalah hal yang sangat ngaco sekali. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Tuliskan bagaimana asumsi para reader sekalian di kolom komentar. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax